Terima kasih telah menonton Pada 19 April 1975, Papua New Guinea memperkenalkan mata uangnya sendiri menggantikan mata uang Australia yang digunakan sebelumnya Mata uang baru ini bernama Kina Kina memiliki hubungan yang menarik dengan uang cangkang kerang yang telah lama digunakan di Kepulauan Pasifik Kina adalah sebutan untuk meluska kulit bibir emas It's tanda maksima dalam bahasa Melanesia Pipin cangkang ini sebenarnya adalah katup tiramutiara Sementara mata uang beberapa negara didasarkan pada dolar dan sen Mata uang Papua New Guinea didasarkan pada Kina dan Toya Toya adalah kata dalam bahasa motu untuk cangkang lengang terbuat dari kerang yang sudah lama dipakai oleh penduduk asli di selatan Papua New Guinea Papua New Guinea biasanya melembangkan mata uang mereka dengan satu huruf saja yaitu K jadinya seperti contoh K1, K2 dan seterusnya Nilai koin terbesar Papua New Guinea adalah kepingan 1 Kina yang nilainya 1 juta dolar Australia Di atasnya ada gambar 2 buaya, satu di sisi kanan adalah spesies air tawar dan yang lainnya virientas air asin Tetapi mengapa Papua New Guinea menggunakan koin daripada uang kertas? Pemerintah Papua New Guinea beralasan bahwa koin rata-rata memiliki umur yang jauh lebih lama daripada uang kertas Dengan demikian, penghematan yang cukup besar dapat dicapai dengan menggunakan koin 1 Kina Wisatawan yang berkunjung ke Papua New Guinea sering bertanya Mengapa koin 1 Kina memiliki lubang di tengahnya? Ini membuatnya lebih ringan, lebih murah untuk diproduksi dan dikenal oleh orang-orang di Papua New Guinea Uang koin logam Papua New Guinea dengan lubang di tengah diperkenalkan oleh pemerintah Inggris dari tahun 1929 hingga 1945 Penduduk setempat sering mengikatnya pada tali pancing dan menggantungnya di leher Ini adalah cara termudah bagi orang yang tidak memiliki saku di pakaian untuk membawanya Satu Kina terdiri dari 100 Toya Masing-masing Toya setara nilai dengan 1 sen Australia Ada 1, 2, 5, 10 dan 20 koin mata uang Toya Masing-masing uang bergambar fauna endemik Papua New Guinea Ada banyak gambar koin Toya Koin 1 Toya menunjukkan kupu-kupu sayap burung Salah satu kupu-kupu terbesar dan paling berwarna di dunia Di koin 2 Toya terdapat gambar kupu-kupu Ikan cot, ikan yang sering berubah warna untuk menyamarkan dirinya saat dalam bahaya Untuk koin 5 Toya, gambar seekor kura-kura Kus-kus, hewan pemanjat pohon kecil digambarkan pada koin 10 Toya Gambar pada koin 20 Toya adalah burung kasuari Seekor burung besar Papua yang tidak bisa terbang Meskipun saat ini mata uang modern digunakan oleh kebanyakan orang Uang kerang masih digunakan oleh beberapa masyarakat pulau lepas pantai Papua New Guinea Di Papua New Guinea misalnya Meluska, cangkang bibur emas atau cangkang kina Dibuat menjadi mata uang dengan cara dipoles dan diukir menjadi bentuk bulan sabit Kemudian dibuat lubang di setiap ujung bulan sabit agar cangkangnya bisa digantung dan dipakai melintang di dada Cangkang kina telah digunakan terutama untuk pembayaran mahar atau untuk membeli babi Mereka sangat dihargai di dataran tinggi Papua New Guinea Toya atau cangkang lengang juga masih digunakan sebagai mata uang Cangkang ini dipotong dari cangkang trocus dan membentuk ban lengan selebar sekitar 1 inci Karena hanya satu toyaya yang dapat dipotong dari setiap cangkang trocus Ini membuatnya cukup mahal Yang besar mungkin berharga 20 dolar Australia atau 20 kina Secara tradisional, uang kerang yang telah lama digunakan oleh orang-orang di Kepulauan Salomon Lepas pantai Papua New Guinea diproduksi di Pulau Malaita Ada dua bentuk utamanya yang dikenal sebagai uang merah dan uang putih Uang merah dibuat dari cangkang kerucut dengan interior merah Dan uang putih dibuat dari cangkang kerucut putih Dari cangkang ini, potongan-potongan kecil dipotong dan dilubangi Dan lubang dibor untuk diikat tali pancing Potongan-potongan cangkang kemudian digantung sejumlah merah lalu putih 6 atau 10 ikatan tali pancing bersama-sama membentuk 1 uang yang nilainya setara dengan 20 kina Saat ini, uang kerang dan uang Australia digunakan di Kepulauan Salomon Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Kepulauan Salomon semakin cenderung menggunakan mata uang Australia Meskipun beberapa generasi yang lebih tua masih lebih suka menyimpan kekayaannya Kekayaan mereka dalam bentuk uang cangkang Sekarang, Papua New Guinea memiliki mata uang modern Yang tidak hanya menekankan kehidupan fauna endemik Papua New Guinea yang menakjubkan Tetapi juga mencerminkan pegunungan uang cangkang kerang yang sudah lama Terima kasih telah menonton!